Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dr. Aiti Bedfarm Channel yang konsisten membahas tentang Rawatan murai batu lomba dan penangkaran Dunia burung Teman-teman yang ingin kita Angkat tema kali ini Nggak jaman melombakan Murai batu setiap minggu Belum kita masuk Ke topik pembahasan, lebih detail lagi Kita masuk intro terlebih dahulu Cekidot Nah teman-teman untuk tema kali ini Yang ingin kita bahas Nggak jaman ya Melombakan murai batu itu Digedur setiap minggu lomba itu Nggak jaman Sebelum kita melombakan murai batu yang terus menerus Kita harus tahu aspek dan karakter Dari burung murai batu kita Burung murai batu Sebagaimana mestinya Dia seharusnya membutuhkan waktu lebih Untuk istirahat Kalau murai batu tidak ada waktu Untuk istirahat Bagaimana dia bisa memupuk Mengeluarkan materi Atau membongkar materi Bagaimana juga dia bisa Menekan lawan Dalam artian Mengintimidasi Menebalkan Wilayah teritorialnya Dari segi mental juga Bagaimana mentalnya bisa dipubuk Kalau dia terus-terusan digedur Terus dari segi tenaga Mure batu yang cenderung digeber selalu Maka dia akan memporsir dirinya Seperti halnya punya tabungan banyak Tapi dia kuras Untuk pemborosan di waktu Yang singkat tadi Jadi sangat disayangkan Karena kita bisa memilih opsi Istirahatkan burungnya Agar lebih Kondisi ulang Terus bisa Pemasterannya bisa Lebih maksimal Untuk pemasteran maksimal Sebaiknya dilakukan Di satu bulan penuh Dengan di Berikan hanya Dua Masteran ya Burung kecil-kecil Terus dari segi mental Mental itu Akan terpupuk dan kuat Ketika dia Mendapatkan Suplai tenaga yang cukup Jadi Mure batu Yang mentalnya bagus Pasti dia ditompang oleh Tenaga yang bagus Karena Mure batu Yang Mentalnya bagus Tidak didukung Oleh tenaga yang oke Maka juga Cenderung Tidak akan menjadi Mure yang bagus Nah Perlu dicatat juga ya Teman-teman Yang kita adu itu Bukan hanya Sekedar Hobi Ngopi Ketemu teman-teman Silaturami Itu tidak sekedar itu Ada waktu yang harus Kita pertaruhkan Ketika Kita melombakan Burung mure batu Yang hanya Sekedar melombakan Mure batu itu Kalau kita Siap Paham Karakternya Maka kita Tidak akan pernah Melombakan Mure batu Yang belum Siap Apapun Alasannya Apapun Alasannya Kalau kita sudah Memahami Karakter dari Burung mure batu Kita Kita tahu Mure batunya Belum Kondisi Maka kita Tidak akan Melombakan Karena Kalau kita Melombakan Mure batu Yang belum Kondisi Itu bisa Berdampak Domino Di kemudian Hari nanti Belum Waktu yang Kita Berikan Rawatan-rawatan Yang sudah Kita berikan Juga Ikut Kebuang Sia-sia Dan Percuma Ini Belum Dari segi Waktu Yang Spesial Yang harus Kita Korbankan Belum Perawatan Atau Tenaga Yang kita Keluarkan Untuk Merawat Burung mure batu Kita Ditambah Lagi Mungkin Dari segi Finansial Karena Untuk Merawat Mure batu Lomba Itu Jujur Tidaklah Mudah Tapi Juga Cukup Menyenangkan Untuk Mereka Yang Memahami Karakter Mure batunya Apalagi Mampu Mencetak Mure batu Benar-benar Dari Nol Dari Mungkin Meloloh Sendiri Dari Telur Dari Hasil Bredingan Sendiri Terus Diloloh Tangan Ini Akan Jauh Lebih Memuaskan Dan Biasanya Karakternya Justru Malah Kepegang Karena Dia Tahu Bahwa Yang Membesarkan Itu Sang Majikan Tadi Lain Cerita Ketika Kita Ketemunya Di Dia Sudah Muncer Maka Kita Juga Pasti Akan Belajar Lagi Belajar Bagaimana Mengenal Karakter Dari Burung Mure batu Kita Sehebat Apapun Suhu Atau Senior Ketika Menemukan Mure batu Yang Baru Tentu Dia Juga Akan Beradaptasi Kembali Entah Itu Mulai Rawatan Harian Mulai Kluk Kluk Yang Mungkin Diberikan Oleh Mure batu Tadi Dengan Pemberian Sedikit Pancingan Nah Untuk Melombakan Mure batu Sebaiknya Mure saat Di rumah Itu Disetel Kondisi Paling Terendahnya Yang Mending Mure ini Sudah Terpantuk Gacor Dan Aktif Berbunyi Tapi Tidak Bunyi Terus Menerus Yang Nanti Bisa Berdampak Domino Juga Untuk Mure Lampangan Atau Mure Kontes Mure Kontes Itu Sebaiknya Di rumah Itu Cukup Satu rumah Satu Mure Itu Sebaiknya Tapi Karena Kadang Kita Kepentok Dengan Rumah Yang Tidak Terlalu Besar Dan Kita Menginginkan Untuk Memelihara Mure Batu Lebih Dari Tiga Maka Kita Harus Mensiasati Banyak Hal Untuk Memelihara Mure Batu Satu Rumah Banyak Purung Salah Satunya Perbanyak Masteran Hidup Jadi Masteran Yang Hidup Tidak Serta Mertah Hidup Tapi Dia Juga Gacor Dan Hidup Benar-benar Aktif Gunanya Masteran Masteran Ini Adalah Untuk Memecah Antara Mure Batu A Ketemu Mure Batu B Maka Di Tengah Harus Ada Masteran Yang Untuk Mengurai Dari Tembakan Atau Suara Intimidasi Tadi Karena Takutnya Kalau Tidak Ada Masteran Yang Cukup Maka Bisa Berimpak Buruk Pada Mure Batu Yang Salah Mentalnya Dalam Artian Setiap Mure Batu Memiliki Kemampuan Atau Karakter Mental Yang Berbeda-beda Mungkin Kadarnya Sampai 10 Yang Satu Cuma 8 Maka Yang 10 Akan Mengalahkan Yang 8 Tentunya Kurang Lebih Untuk Estimasinya Gambarannya Seperti Itu Nah Perlu Dicatat Juga Teman-teman Untuk Melombakan Burung Mure Batu Sebaiknya Sebulan Sekali Saja Sering Puasakan Mure Batu Kita Untuk Tidak Melihat Mendengar Secara Langsung Burung Lain Mure Batu Atau Pemasteran Pemasteran Mure Batu Kenapa Bagus Satu rumah Hanya Satu burung Karena Mure Batu Ini Agar Saat Istirahat Tidak Terganggu Lain Cerita Ketika Kita Memiliki Mure Batu Yang Faktor Bagus Dan Tinggi Namun Ketika Kita Dalam Satu rumah Tadi Terus Kita Memiliki Burung Lain Yang Suaranya Seperti Ada Siulan Siulan Saat Settingan Kita Untuk Mure Batu Kontesnya Tinggi Tingginya Maka Ini Bisa Berdampak Sangat Buruk Sekali Nanti Digantang Mure Batu Kita Mungkin Hanya Setengah Jalannya Karena Sudah Ngempos Di rumah Terlebih Dahulu Oleh Karena Itu Untuk Mure Batu Lomba Itu Biasanya Yang Jeli Atau Perawatnya Itu Bagaimana Caranya Untuk Menahan Agar Mure Batu Kita Tidak Gacor Sembarang Tempat Jadi Kita Perlu Melihat Dan Melatih Juga Bagaimana Dia Mengeluarkan Materinya Ya Saat Nanti Di Lomba Atau Digantangkan Oleh Karena Itu Jangan Ngetrek Burung Mure Batu Lomba Jangan Memancing Mancing Mure Batu Lomba Saat Ada Di Rumah Ya Karena Untuk Mure Batu Lomba Itu Di Rumah Tidak Harus Keluar Keluar Cukup Diam Saja Ketika Dibawa ke Lapangan Baru Dia Menunjukkan Action Ini Akan Jauh Lebih Bagus Kita Masuk Ke Penutup Perlu Dicatat Teman Sebelum Kita Mengakhiri Video Ini Bahwa Video Ini Sebenarnya Ditujukan Untuk Mereka Agar Lebih Waspada Untuk Menjaga Mure Batunya Tapi Kembali Lagi Ke Teman Teman Semuanya Mau Dijalankan Silahkan Enggak Juga Enggak Apa-apa Sang Jelas Saya Cuma Berpesan Mure Batunya Dijaga Baik Baik Jangan Sampai Rusak Ya Dan Perlu Dicatat Juga Setiap Mure Memang Memiliki Karakter Yang Berbeda Beda Jadi Setiap Perawatan Tidak Perlu Diperdebatkan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Kalau Cocok Dijalankan Enggak Cocok Ditinggalkan Jangan Cuma Sekedar Membaca Judul Saja Pahami Isinya Tonton Dari Awal Sampai Detik Ini Bagi Teman Teman Yang Menonton Sampai Detik Akhir Ini Saya Kira Tidak Akan Ada Perdebatan Lagi Di Kolom Komentar Salam Sehat